Intro Pertanyaan tentang memberi jatah daging kurban kepada panitia sebagai upah Maksudnya daging kurban itu dijadikan upah kepada panitia Apakah dalam hal ini diperbolehkan? Baik Ada sebuah riwayat dari Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Dimana bunyinya adalah Amorani Rasulullah SAW Rasulullah SAW Memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau Aku mensedekahkan daging kulit dan jilalnya Atau kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal Beliau bersabdah Rasulullah bersabdah Kemudian apa katanya? Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri Kami ambil dari kantong kami sendiri Kata Rasulullah SAW Dalam hal ini dipahami Ini hadis riwayat muslim Kalau kita buka penjelasan-penjelasannya Dikatakan bahwasannya Orang yang mempunyai jasa Dalam penyembelian hewan kurban Baik itu yang ngangon Ngangon itu apa? Ngangon itu ngasih Ngasih apa sih namanya? Ngasih makan gitu ya Selama persiapan menjelang kurban Atau orang yang nanti menyembelih Nah orang yang nyembelih itu bagaimana nantinya? Yang menyembelih itu Kalau diberi jatah daging kurban Disitulah letak keharamannya Karena kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan Nuktihi minain dina Kami ambil dari kantong kami sendiri Bukan dari bagian sapi Ataupun bagian dari daging kambing Yang akan disembelih itu Karena kenapa? Karena hewan-hewan kurban itu Sudah menjadi haknya Allah Tidak berhak bagi kita untuk mengatur-ngatur Kita tidak boleh intervensi lagi Sudah itu dibagi rata kepada orang-orang Yang ingin kita berikan kepada siapa saja Nah terkait dengan melebihkan Tentang kasus melebihkan jatah untuk panitia Panitia diberi jatah khusus Yang lebih banyak daripada jatah orang-orang pada umumnya Misalnya jatah buat masyarakat itu Satu kantongnya setengah kilo misalkan Sedangkan jatah buat panitia Sebanyak satu kilo setengah Atau tiga kali lipat atau lebih gitu ya Maka kelebihan jatahnya itu Pada hakikatnya adalah upah Dalam hal ini gitu Upah dimasukkan adalah upah Untuk orang setengah kilo Untuk panitia khusus satu kilo Atau satu kilo setengah Karena kenapa? Oh ini upahnya untuk dia Dia tidak dikasih uang Cuma dikasih itu saja Kelebihan daging itu Dalam hal ini Kalau sudah ditentukan Sejak jauh-jauh hari Dan sudah ditentukan Berapa kadarnya Dalam hal ini Letak keharamannya Adalah kelebihan itu Karena ketidak sama Antara yang dibagi kepada masyarakat Pada orang umum Dan kepada panitianya Karena dianggap sebagai upah Haram Kenapa haram? Haram karena menjual apa Yang sudah menjadi milik Allah Ya pada hakikatnya Hewan kurban itu adalah Haknya Allah Yang kedua Haram karena menjual Barang yang bukan miliknya Kalau itu dijual Misalnya mengambil Apa namanya Kulit Ataupun Apa Bagian yang tidak mungkin Bisa dimanfaatkan Untuk dikonsumsi Kemudian dijual Lalu dari situ Dijadikan upah Untuk panitia kurban Dalam hal ini Itu juga tetap Ya para ulama Menghukumi keharamannya Lalu bagaimana Untuk upah panitia Pertama Untuk masalah daging Tetap dibagi rata Mau dia panitia Mau dia orang umum Dapatkan jatah yang sama Setengah kilo Setengah kilo semuanya Itu ya Kalau mau memberikan makanan Khusus panitia Itu juga tidak boleh Maka bagaimana Caranya adalah Undang sebagian orang Yang non panitia Untuk ikut makan di sana Nah itu sudah menjadi Rata akhirnya Kalau ingin memberikan Upah untuk panitia Diambil dari Kas masjid Itu boleh Atau dari Orang yang Menyumbangkan Kambing Menyumbangkan sapi Menyumbangkan hewan kurban Kemudian memberikan Apa namanya Dari kantongnya Dari dompetnya Selain dari Apa namanya Hewan kurban tadi Itu diperbolehkan Dia ngasih duit Nih Karena NT sudah Apa Nyembelin kambing saya Nih saya kasih kamu 10 ribu atau 15 ribu Untuk upah Penyembelian Itu kalau di kampung-kampung Seperti itu 15 ribu Nggak tahu kalau di Jakarta berapa Ya mungkin bisa lebih Nah itu ya Tapi yang jelas Menjadikan Apa namanya Penekanan disini adalah Menjadikan Daging kurban Sebagai upah Kepada panitia Itu Diharamkan Ya Dilarang Intinya seperti itu Maka Dalam hal ini Setiap panitia Apa Karena sudah mendekati ya Momentumnya Ini harus menjadi catatan Kepada Setiap Orang Setiap pihak Yang menjadi Panitia kurban Karena idealnya Panitia kurban itu Tidak sama dengan Amil zakat Kadang-kadang ada saja Yang berpendapat Oh amil zakat aja dapat Masa panitia kurban Nggak dapat Beda Amil zakat itu Sepanjang hidupnya Sepanjang tahun Dia ngurusin zakat Dia berhak mendapatkan Dia bahkan menjadi Asnaf samaniah Dari orang-orang yang berhak Mendapatkan zakat Berbeda dengan panitia kurban Panitia kurban Tidak sama statusnya Dengan panitia zakat Oh maaf Dengan amil zakat Wawah alam biswap Ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton